Lainan teman hati adalah Layanan telemedicine terpadu Ini merupakan suatu strategi penguatan Tata laksana kesehatan jiwa Di era pandemi COVID-19 Untuk layanan dari telemedicine ini Sudah ada di Soraya Jan Di awal pandemi sudah mulai dibuat Namun perlu dilakukan penguatan Sehingga dengan adanya layanan teman hati ini Layanan telemedicine ini tidak berdiri sendiri Tapi dia dikaitkan dengan layanan kompisit Dan tidak dilakukan hanya oleh seorang psikiater Tapi juga dilakukan oleh tim PPA Jadi ada profesional pemberi asuhan Selain psikiater ada dokter umum Ada di sini juga psikolog klinis Dan juga ada perawat jiwa Kondisi pandemi membuat pelayanan kesehatan menjadi tergabung Akses ke pelayanan kesehatan menjadi terbatas Terutama pelayanan kesehatan jiwa Solusi salah satunya adalah Tetap adanya akses pelayanan kesehatan jiwa Nah ini bisa dilakukan melalui telemedicine Telemedicine yang dipadukan dengan kompisit Dan ini juga melibatkan berbagai profesional Tidak hanya dokter Ini kita libatkan semua PPA Ini layanan ini kita rancang bersama Dan kita sebut sebagai layanan telemedicine Mental heart Dan home visit Atau teman hati Ini sekarang dan ke depan menjadi prioritas ya Apalagi kita di kesehatan jiwa Telemedicine ini mungkin merupakan Hal yang paling sesuai ya dilakukan Jangkauan melewati batas dinding rumah sakit kita Programnya bisa berupa macam-macam Itu merupakan upaya kita untuk Memberikan modalitas yang ada di rumah sakit Agar sampai kepada masyarakat Dalam bentuk pemberian informasi dan edukasi Atau kita membuatkan rumah sakit suatu segerian Saya tahu sudah membuatkan suatu aplikasi Yang dapat diakses oleh siapa saja Ketika mengalami suatu masalah gangguan teluhan Ini bisa berjalan dengan baik ya Kendala biasa Tapi suatu hari kita akan mencapai sesuatu Apa yang kita inginkan Jadi saya dukung penuh ya Jadi go ahead dan selalu optimis Menghadapi apapun situasinya Layanan teman hati Yang merupakan modifikasi dari layanan telemedicine yang sudah ada Sangat membantu pelayanan pasien pada masa pandemi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter SDI Finans Ketika berada di rumah sakit jumlah suatu Di masa pandemi ini Banyak orang bukan datang ke rumah sakit jumlah suatu Karena mereka takut Untuk infeksi virus Atau penyakit infeksi lainnya Hadirnya layanan teman hati ini Diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan tadi Saya dari Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Sangat mendukung adanya pelayanan teman hati Terkait dengan pelayanan ini Sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sebagai pemberian asuhan keperawatan jiwa di masyarakat Teman teman hati Kita bisa meluncurkan mental hospital without wall Kita bisa melayani pasien Walaupun tidak berdekat muka Dan bisa juga Apabila diperlukan Melakukan kompisit Teman teman hati rumah sakit jiwa Dantor Soeharto Herjan Mengintegrasikan dengan layanan Kompisit Didukung oleh sarana mobil Sekatri yang memadai Semoga program ini Berjalan baik dan lancar Semakin luas Dan kami harapkan juga Semoga teman hati Kalau bisa ke depan Terjawabkan oleh program jaminan sosial Teman hati menjadi solusi Dalam memudahkan pelayanan kesehatan jiwa Mari kita manfaatkan pelayanan teman hati Teman hati Terlalu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!